you are left behind and I've lost everything forever living in the dark I feel so alive still remembering what I want but it Oke bosku welcome back to channelnya Andre Salon and Barbershop channel yang menunjukkan tentang pewarnaan rambut edukasi tutorial belajar bareng mengatasi masalah pada pewarnaan rambut yang mungkin kalian belum pernah temuin dan kalaupun sudah menemukan tapi kalian belum bisa memecahkan kenapa kok padahal warnanya sama cara ngerjainya sama kok hasilnya beda itu dia disini kita kupas semua caranya seperti apa makanya sebelum kita mulai videonya kalian harus subscribe channelnya Andre Salon dan Barbershop supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya Oke bosku kita mulai videonya langsung aja Joss Oke bosku Oke ya ini warna rambutnya bisa dilihat kalian perhatikan warnanya ya ini bekas di bleaching kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu kalau nggak salah minimal 8 bulan yang lalu maksimal 10 ya setengah tahun kalau setengah tahun kayaknya nggak mungkin deh ya 8 bulan adalah aku kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu saya peramal ya katain bekas bleachingnya sudah turun banget ini mau dibikin warna warm brown warm brown atau mocha brown bisa juga cuman dengan basic kayak gini kalau kalian nemukan kondisi rambut yang seperti ini pasti pada bingung kerjanya gimana caranya supaya jadi rata warna hitam aja ya itu kan kalau udah mentok banget kalian kalian pasti warna hitam jadi rata semua disini nggak bisa lagi diwarnain tapi disini kita lain ya kita mau warnanya tetap kelihatan jadi coklat smooth dan nggak bakal pudar permintaan yang penting nggak bakal balik lagi di warna bleaching katanya oke kita sanggupin nah bisa lihat ya tuh 45 jari oke 5 jari nah nah jadi kita kita proses pemilihan warnanya nih ya nih ya perhatikan nih dua jari dari akar ini pakai 635 perokside 10% habis itu dua jari dari akar tuh 635 terus diatasnya ini pakai 835 perokside 10 40 atau 30% boleh juga habis itu bagian ujungnya pakai 435 oke sebulak balik kayak gitu ya iya karena basic rambut antara rambut yang bleaching sama rambut virginity beda kalau rambut yang bleaching ini kita timpa warnanya merata pakai 635 yang terjadi bakalan apa di sini terang di sini sedang di sini tetap hitam makanya level level rambut basic rambut kalian harus bisa harus bisa memprediksi kenapa di bagian tengah ini susah banget meresap atau ketik-ketik-ketik mewarnai timpai warna terus nggak mau meresap karena dia proses peresapannya cuman satu cuman dari kutik kula kutik kula modula begitu gitu-gitu bahasanya lah kalian kalau dijelasin pusing juga pokoknya nah persapannya cuman ada pada pada batang rambut sementara kalau untuk di bagian akar itu udah di support dari batang rambut terus juga di support lagi dari pori-pori kulit kepala jadi persapannya sudah cepat sedangkan kalau yang bleaching kalau yang bleaching ini dia sudah terbuka semua jadi kalau seandainya di zoom pakai Microsoft apa sih ya pokoknya gitulah ini helayan-helayan batang rambut sudah pecah kecil-kecil gitu makanya persapannya bakalan lebih cepat kalau seandainya pakai pewarnaan yang level-level tinggi nggak bakal mau meresap harus pakai pewarnaan yang level-level rendah tapi bukan 123 karena itu kan hitam nah oke kita langsung sikat warnanya jos oke bos ini kita mulai merasih proses pewarnaan ya tuh lihat ini proses pewarnaan 435 635 835 nah sama kan semua kodenya 35 semua belakangnya 35 itu warm brown ya kalau untuk angka depan 468 itu adalah level oke sekarang yang kita mau bikin itu adalah di bagian untuk di bagian ujungnya dulu pakai 435 tuh oke pakai 435 kalian bikin tergantung kebutuhan ya jangan jangan terpaku sama saya ini bikin berapa gram berapa gram kalian kira-kira aja makanya kalian perlu pentingnya timbangan tuh itu kalian supaya bisa mengira-ngira kalau kalian sering-sering mewarnai pasti kalian bakalan tahu kebutuhan rambut untuk kakaknya itu berapa gram itu sekarang mau kita bikin untuk di bagian 435 nya itu bagian ujung yang bikin itu 15 gram lah wah habis nah habisin aja deh nah ternyata kita habisin ada 18 gram ya eh pakai peroxide 10% untuk yang di bleaching pakai peroxide yang 10% jangan yang 20 30 apalagi 40 ya pakai yang 10% karena itu kan sifat rambutnya sudah sensitif banget peresapannya cepat oke kalau seandainya pakai peroxide yang 40 baru ngoles langsung masuk nanti kalau di diaminya terlalu lama malah hilang warnanya oke peroxide 10% tadi 18 gram tinggal dikalikan 3 aja kurang lebih sekitar 45-50 gram ya pas oke oke ini untuk di bagian ujung nah 5 4 kah kurang berarti terus kita bikin untuk di bagian akar ya nah untuk di bagian akar kita pakai 635 pakai 635 itu semua kepala mau yang tebal kayak gimana pun mau yang tipis kayak gimana pun itu 30 gram sudah cukup untuk di bagian akar ya 30 gram kalau sampai kalian bikin sampai setengah tub itu terlalu banyak banget dan bakalan membuang produk percuma ya oke nanti di akhir video bakal saya jelasin gimana sih cara hitung-hitungannya karena warna rambutnya warna rambut supaya profit kalian tuh nggak apa namanya profitnya banyak terus juga nggak rugi-rugi banget gitu lah jadi ya nggak kebuang produk dan tetep profit oke nanti di bagian akhir video bakal saya jelasin ya oke ini 30 gram pakai peroxide yang 10% tadi 30 gram pas 93 gram untuk di bagian akar nih penting-penting-penting kalian buat ini buat misbedain mangkok supaya nggak ketukar sama nomor-nomornya nanti oke dan untuk di bagian batang pakai warna 835 ya 835 kita butuh 30 gram juga karena itu nggak terlalu jauh batasnya ya oke 3 gram lagi pas 30 gram kita nolkan lagi nah untuk di bagian tengah karena targetnya nggak mau terang targetnya itu cukup yang penting keluar aja warnanya jadi kita pakai peroxide-peroxid yang 20-30 gram ya karena karena saya ini kan nggak ada nggak ada peroxid yang 20 sama 30 jadi peroxid itu kita racik aja untuk supaya levelnya jadi 30 gram jadi kita kita hitung-hitung hitung-hitungannya itu 50-50 ya nah 10 persennya itu 45 gram yang 40 persennya itu 50 e 45 gram juga jadinya nanti bakalan jadi 30 gram, oke kalau 50-50 pasti jadinya 30 gram tapi kalau seandainya lebih dominan di 10 bakalan jadinya 20 gram, oke sekarang kita udah siap warnanya tinggal kita aduk ya aduk nanti proses pengaplikasian yang pertama itu di bagian yang bleaching dulu oke bos, sini oke bos, ini warnanya sudah disiapin ya ini untuk bagian yang bleaching, 435 ini yang 635 untuk di bagian akar, ini yang 835 untuk di bagian yang 2 jari dari akar ya, nah sini, tuh ya tapi penting ini pengolesan pertamanya itu dimulai bukan dari bagian akar, bukan dari bagian tengah, tapi dimulai dari bagian yang ujung dulu ya habis di bagian ujung terus di bagian akar habis akar baru ke bagian tengah oke bos kenapa dari ujung dulu mas nah, karena kalau seandainya udah di, kalau seandainya kalian mengaplikasikan di bagian tengah sini ini bukan tidak mungkin secara disengaja ataupun tidak disengaja pasti produk yang 835 itu pasti kegeser ke bagian perbatasan ini ya, jadi kalau seandainya sudah fatalnya itu kalau seandainya sudah keoles di bagian batang sini, terus kalian aplikasikan warna 435 di sini warna 435 itu tidak bakal mau meresap karena sudah keblok sama warna yang 835 kalau seandainya kalian mengolesnya dari bagian tengah sini terus bukan tidak mungkin secara tidak sengaja produknya itu catnya itu bakalan meresap atau nempel di bagian perbatasan ini fatalnya itu apa fatalnya pada saat proses pengeplesa aplikasian warna 435 sedangkan di perbatasan ini sudah ke blok sama yang 835 ini warnanya tidak bakal bisa meresap dan bakalan jadi bakalan warna terang perbatasannya masih ada tapi kalau seandainya kalian oles sama oles dulu di bagian yang berisi ini pakai 435 435 terus oles bagian tengahnya pakai 835 ini bagian perbatasan ini tidak bakalan ngeblok dan tetap masuk merata oke bosku paham ya itulah pentingnya edukasi supaya kalian bisa paham dan bisa tidak panik kenapa warnanya tidak mau meresap atau kenapa warnanya tidak bisa rata karena kalian belum tahu selahnya di mana oke bos mudah-mudahan bermanfaat ya sekarang kita aplikasi di bagian bridging dulu jos oke bosku sudah dioles di bagian yang bridgingnya ini sudah semua ya sampai perbatasannya sudah hilang semua sekarang tinggal proses pengaplikasian di bagian akar pakai warna 635 habis itu disambung langsung jangan didiamin dulu langsung disambung ke bagian tengahnya itu pakai 835 oke bos habis ini nanti didiamin kurang lebih sekitar 30 menit tapi dengan catatan 30 menit itu per 10 menit sekali per 15 menit sekali kalian harus cek ya di cek terus ada yang rata atau enggak gitu loh oke bos paham ya jos marco jos pokoknya oke bosku ini ya tuh liatkan warnanya sudah mulai meresap ya dari akar sampai ujung warnanya sudah merata tinggal kita cuci aja habis itu dikeringin terus dicatok supaya warnanya lebih dapat oke bosku langsung aja kita cuci jos oke bosku warna yang ditunggu-tunggu sudah selesai bisa diperhatikan warna dari bagian akar sampai ke ujung warnanya sama merata padahal dengan level yang berbeda-beda akar pakai level 6 tengah pakai level 8 perokset 30 dan ujung pakai level 4 nah liatkan ya jatuhnya di level berapa ini di level 4 warnanya ya bisa diperhatikan oke bosku mantep kan hasil warnanya nanti tinggal di review aja terus juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat oke bosku jos oke bosku akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah selesai juga ya sudah selesai juga ini minta ikut-ikutan baik minta digendong baik nah liatin warnanya top markot top jos markot jos pokoknya warnanya gak ada yang ngeblok-ngeblok gak ada batas gak ada yang terang di akar terang di bawah tengah terang di bawah batas juga hilang pokoknya warnanya mantul pokoknya ya oke markot jos ya langsung aja kita jos oke bestie apa oke bosku itu dia hasil mountain kita hari ini kita habis bikin warna warm brown dengan level yang berbeda-beda ya dari mulai 4 6 sampai 8 tapi hasil akhirnya rata semua padahal levelnya berbeda kan tapi ditempatkan pada level rambut yang tepat sehingga menghasilkan proses pewarnaan menghasilkan hasil pewarnaan yang merata tadi di awal kan saya mau bilang ya mau bilang kalau seandainya cara menghitung profit pewarnaan itu gimana kak biar biar kita juga selaku pelaku usaha salon pelaku pelaku saya salon itu enak gitu nyata ajarin ya ini dalam satu tube itu ada 90 gram 90 gram anggaplah 90 gram walaupun isinya kadang kurang dan banyak kan kurangnya nah ini 90 gram itu harganya berbeda-beda setiap daerah ya ada yang di jawa itu kalau kalian ngambilnya di toko mungkinan sekitar 55 sampai 60 ribu satu tubenya ini kalau di luar pulau jawa mungkin bisa sekitar 80 ribu satu tubenya itu cara menghitungnya gini per 30 gram kalau harganya 60 ribu jadi per 30 gram modalnya itu adalah 20 ribu cat 20 ribu bahan dan peroksitnya kan per 30 gram cat itu adalah 90 gram peroksit kalau kalian anggaplah membeli yang ukuran kecil yang sekali pakai itu kan 90 gram itu harganya 25 ribu jadi untuk sekali bikin cat 30 gram itu adalah dengan modal 45 ribu oke ke bos 45 ribu kalau seandainya kalian jual ke customer dengan harga 100 ribu itu masih profit 55 ribu per 30 gram cat oke per 30 gram cat dan peroksit itu kalian masih profit 55 ribu jadi kalau kalian jual satu tub ini 300 ribu kalian masih profit 150 ribu untuk satu kali proses pewarnaan rambut sebahu oke ini satu tub cukup untuk rambut sebahu ya jadi modalnya 150 ribu profitnya 150 ribu untuk sekali pewarnaan kalian gak bisa terlalu muluk-muluk ambil keuntungan yang penting dalam satu hari itu bisa 10 kali pewarnaan atau 5 kali pewarnaan itu profit kalian tinggal dikalikan saja itu hanya untuk pewarnaan belum lagi yang tidak pakai produk misalkan habis diwarna pasti dicatok itu kan gak pakai produk nah disitu lagi income kalian profit kalian bertambah disitu lagi itu paham ya jadi per 30 gram cat pemakaian sama 90 gram peroksit itu adalah 100 ribu itu paham ya sedangkan untuk bleachingnya sendiri itu adalah 500 gram itu bisa untuk 17 kali pemakaian nah 17 kali pemakaian berarti peroksitnya itu butuh sekitar 1 liter itu kan untuk 9 kali pemakaian atau 10 kali pemakaian berarti butuh 2 liter untuk menghabiskan 500 gram bleaching itu sendiri 17 kali 50 ribu ya 17 kali 50 ribu itu bakalan jadi juit 850 ribu sedangkan modalnya berapa untuk 500 gram bleaching itu modalnya 200 ribu dan untuk 2 liter peroxide itu modalnya 150 ribu jadi masih profit 500 ribu untuk 500 gram dan 2 liter peroxide ya itu sedangkan untuk catnya sendiri per 3 ini kan 90 gram dalam satu tubuh itu per 30 gram itu kalian jual 100 ribu berarti untuk 3 kali pemakaian kalian bisa profit 300 ribu modalnya berapa untuk satu tub modalnya 60 ribu dan 300 gram peroxet oke masih profit ya 150 ribu oke itu dia pokoknya noten kita hari ini mudah-mudahan bermanfaatnya sama hitung-hitungannya juga mudah-mudahan membantu kalian dalam memanajemen pengeluaran dan pemakaian produk oke bosku mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga di-share paling penting juga di-follow juga IG-nya Andresalana Bersop juga di-tiktok-nya oke salam satu profesi selamat menunaikan ibadah puasa see you next video bosku selamat menikmati